Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Semoga semua sehat dan tetap semangat Pertemuan kali ini kita akan bahas soal matematika kelas 8 SMP Kulikulum Merdeka yaitu di bab 2 Tentang sistem persamaan linier 2 variabel Soal yang kita akan bahas adalah soal 6 Terdiri atas 4 soal Yaitu di halaman 40 Ini adalah soal 4 yang kita akan bahas Terdiri atas 4 soal Selesaikan sistem persamaan berikut menggunakan metode shift to see Jadi kita mulai jawab soal 1 Soal 1 adalah seperti ini langkah pertama Kita akan jawab yaitu letakkan dulu bahwa di atas ini ada persamaan 1 Kita cantumkan seperti ini kemudian di bawah persamaan 2 Jadi substitusi persamaan 1 ke persamaan 2 Artinya ini nanti kita masukkan ke 2 Sehingga yang kita tulis disini adalah persamaan 2 Lalu kita ganti masukkan ini x yaitu 3y tambah 1 untuk mengganti x ini Jadi 3y tambah 1 ini adalah pengganti x ini Karena disini diketahui bahwa x sama dengan 3y tambah 1 Lalu kita lanjutkan ini tulis Tambah 2y Sama dengan 11 Kemudian kita kumpulkan ini y nya Yaitu 3y tambah 2y Lalu ini angka 1 ini kita pindahkan di ruas kanan menjadi negatif Jadi sama dengan 11 kurang 1 Jadi ini sama-sama angka kita kumpulkan Disini kita selesaikan 3y tambah 2y 5y 11 kurang 1 sama dengan 10 Cari y nya kita bagi ini 10 bagi 5 10 bagi 5 Yaitu y nya sama dengan 2 Sudah didapat nilai y Sekarang kita cari lagi nilai x Jadi substitusi lagi ini y sama dengan 2 Ke persamaan kita pilih salah satunya Sebaiknya kita ambil yang 1 Karena ini yang dicari adalah x Tulis persamaan 1 ini Tulis disini Lalu ganti ini y dengan 2 Jadi sama dengan 3 Y ini artinya kali y kali 2 Kita ganti 2y nya ditambah 1 3 kali 2 6 6 tambah 1 7 Berarti x nya sama dengan 7 Jadi penyelesaianya adalah X sama dengan 7 Dan y sama dengan 2 Apa artinya ini? Artinya ini kalau x ini kita ganti Diganti dengan 7 Dan y diganti dengan 2 Maka nanti hasilnya sama dengan 11 Bisa kita uji X sama dengan 7 Lalu y diganti 2 Berarti 2 kali 2 Berarti sini 4 7 tambah 4 Sama dengan 11 Nah itu maksud penyelesaian dari Persamaan 1 ini Misalnya lagi X kita ganti ini bagian pertama X kita ganti dengan 7 Y diganti dengan 2 Berarti 3 kali 2 6 6 tambah 1 adalah 7 Jadi hanya angka x sama dengan 7 Dan y sama dengan 2 Untuk penyelesaian dari persamaan 1 Kita jawab Kita akan dulu yang di atas persamaan 1 Di bawah 2 Nah kita jawab Ini sembarang kita substitusi Apakah 2 ke 1 Atau 1 ke 2 Di sini kita ambil 1 ke 2 Artinya ini 1 ini Kita masukkan ke 2 nanti Sehingga yang kita tulis duluan adalah Persamaan ke 2 Persamaan ke 2 kita tulis Lalu masukkan ini persamaan 1 Y ini kita ganti dengan ini Karena di sini sudah Yaitu 7x kurang 2 Nah jadi ini Pengganti dari Y ini Yaitu 7x kurang 2 Kita lanjutkan ini Sama dengan 4x tambah 1 Lalu kita kumpulkan yang ada X nya ini Di sebelah kiri Jadi tulis dulu Sama dengan baru di sebelah kiri Kita tulis 7x Ini pindahkan menjadi Kurang 4x Jadi ini positif Jadi negatif Lalu Ini 1 Kita kumpulkan dengan ini Ini kasih pindah Menjadi tambah 2 Kita selesaikan ini 7x kurang 4x Sama dengan 3x 1 tambah 2 Sama dengan 3 Lalu cari x Kita bagi 3 bagi 3 yaitu Sama dengan 1 Sekarang ini Kita masukkan Ke salah satu ini Boleh persamaan 1 Boleh persamaan 2 Jadi kita tulis Kembali di sini Substitusi ini X sama dengan 1 Ke persamaan 2 Jadi yang kita ambil 2 Boleh juga Sebenarnya 1 Karena kita mau Masukkan ke 2 Kita tulis ini 2 ke sini Nah lalu Ini X sama dengan 1 Kita ganti di kan sini Berarti tulis kembali Y sama dengan 4 Ini X Kita ganti dengan 1 4 kali 1 Tambah 1 Kita selesaikan 4 kali 1 Jadi kurung ini Adalah dibaca kali 4 kali 1 4 Tambah 1 Y nya sama dengan 5 Nah ketemu penyelesaianya Yaitu X sama dengan 1 Y nya sama dengan 5 Artinya Ini nanti Kalau kita gantikan Ke sini Akan sama nanti Ruas kiri Dengan ruas kanan Oke soal ketiga Kita jawab Langkah pertama Kita tentukan Yang di atas adalah Persamaan 1 Di bawah 2 Lalu kita lihat di sini Ini yang memuat Y sama dengan Berarti ini 2 yang masuk ke 1 Sehingga kita tulis Substitusi Persamaan 2 Ke 1 Yang Sekarang kita tulis Persamaan 1 Karena 2 yang masuk ke 1 Ini Y Y ini Kita ganti dengan X kurang 3 Jadi kita tulis X kurang 2 Y nya Kita ganti ini X kurang 3 Dalam kurung X kurang 3 Sama dengan Ini dilanjut Sama dengan 9 Kita kali ini X Negatif 2 Kali X Negatif 2 X Negatif 2 Kali negatif 3 Positif 6 Sama dengan 9 Nah sekarang ini Kita kumpulkan Ini juga dikumpulkan Di sebelah kanan Kita selesaikan X 1 X 1 X Kurang 2 X Negatif 1 X Ini kita kasih pindah 9 kurang 6 Yaitu Negatif X Sama dengan Positif 3 Jadi Untuk cari X Hilangkan negatif ini Disini Jadi Negatif Negatif 3 Ketemu ini Lalu kita masukkan Disini Atau disini Kita ambil Misalnya disini Persamaan 2 Jadi Substitusi X Sama dengan Negatif 3 Kepersamaan 2 Tulis itu Persamaan 2 Lalu Masukkan ini Masukkan ini Ganti ini X dengan Negatif 3 Y Sama dengan Negatif 3 Kurang 3 Yaitu Negatif 6 Jadi Penyelesaiannya X Ini Kemudian Y Adalah Negatif 6 Soal Nomor 4 Nah Disini Bagian atas Kita ambil Persamaan 1 Yang kedua Persamaan 2 Nah Disini Kita harus Bentuk Persamaan ketiga Kita ambil Dari Persamaan 1 Yaitu X Ini Jadikan X Sama dengan Ini Negatif 3 Y Ini Kita pindahkan Bersama 5 Jadi Sama dengan 5 Tambah 3 Y Nah Seperti ini Inilah Kita sebut Persamaan Ketiga Lalu Substitusi ini Persamaan 3 Masukkan ini 3 Kedua Kita tulis Persamaan Kedua Seperti ini Lalu Kita masukkan Ini X Sama dengan 5 Tambah 3 Y Artinya Ini X Disini Ini Kita ganti Dengan 5 Tambah 3 Y Jadi Tulis Kembali Ini 2 Dalam Kurung 5 Tambah 3 Y Ini Diganti X Ini Diganti Dengan Ini Kita Lanjutkan Tambah Y Sama Dengan 3 Kita Kali Masuk Ini 2 Kali 5 10 2 Kali 3 Y 6 Y Tambah Y Kita Lanjutkan Sama Dengan 3 Nah Disini Y Kita Kumpulkan Kemudian Angka Ini Dengan Ini Kita Kumpulkan Jadi 10 Tambah Ini Kita Kumpulkan Dulu Yaitu 7 Y Sama Dengan 3 Lalu Ini Kita Kumpul Dengan Ini Lagi Kita Tulis 7 Y Sama Dengan 3 Kurang Ini Kasih Pindah Jadi Kurang Karena Ini Positif 7 Y Sama Dengan Negatif 7 Y Kita Bagi Negatif 7 Bagi 7 Hasilnya Yaitu Negatif 1 Sudah Ketemu Y Yaitu Negatif 1 Kemudian Ini Kita Substitusi Ketiga Boleh Kesini Kedua Boleh Juga Kesatu Tapi Yang Bagus Ketiga Jadi Substitus Y Sama Dengan Negatif 1 Ke Persamaan 3 Kita Tulis Ini Persamaan 3 Ini Lalu Kita Masukkan Ini Ganti Ini Y Dengan Negatif 1 Tambah 3 Kali Atau Dalam Kurung Negatif 1 Kita Selesaikan X Sama Dengan 5 Tambah 3 Kali Negatif 1 Negatif 3 Berarti X Sama Dengan 5 Kurung 3 Yaitu 2 Sehingga Penyelesaiannya X Sama Dengan 2 Dan X Sama Dengan Negatif 1 Itulah Pembahasan Kita Assalamualaikum Wr. Wb